Assalamualaikum Sobat Cicit Cuit, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan saya, narrator Cicit Cuit Channel yang akan mengajak kalian mengenal sejarah umat manusia Nabi Sulaiman adalah salah seorang putera Nabi Daud Sejak ia masih kanak-kanak berusia 11 tahun ia sudah menampakkan tanda-tanda kecerdasan ketajaman pemikirannya, serta ketelitian di dalam mempertimbangkan dan mengambil sesuatu keputusan Nabi Sulaiman seorang hakim sewaktu Nabi Daud ayahnya menduduki tahta kerajaan Bani Israel ia selalu mendampinginya dalam tiap-tiap sidang peradilan yang diadakan untuk menangani perkara-perkara perselisihan dan sengketa yang terjadi di dalam masyarakat Ia memang sengaja dibawa oleh Daud ayahnya menghadiri sidang-sidang peradilan serta menyekutuinya di dalam menangani urusan-urusan kerajaan untuk melatihnya serta menyiapkannya sebagai putera mahkota yang akan menggantikannya memimpin kerajaan bila tiba saatnya ia harus memenuhi panggilan ilah imen inggalkan dunia yang fana ini dan memang Nabi Sulaiman lah yang terpandai di antara sesama saudara yang bahkan lebih tua usia daripadanya suatu peristiwa yang menunjukkan kecerdasan dan ketajaman otaknya yaitu terjadi pada salah satu sidang peradilan yang ia turut menghadirinya dalam persidangan itu dua orang datang mengadu meminta Nabi Daud mengadili perkara sengketa mereka ia itu bahwa kebun tanaman salah seorang dari kedua lelaki itu telah dimasuki oleh kambing-kambing ternakawannya di waktu malam yang mengakibatkan rusak binasanya perkarangannya yang sudah dirawatnya begitu lama sehingga mendekati masa menuainya kawan yang diadukan itu mengakui kebenaran pengaduan kawannya dan bahwa memang haiwan ternakanya lah yang merusak binasakan kebun dan perkarangan kawannya itu dalam perkara sengketa tersebut Nabi Daud memutuskan bahwa sebagai ganti rugi yang dideritai oleh pemilik kebun akibat pengerusakan kambing-kambing peliharaan tetangganya maka pemilik kambing-kambing itu harus menyerahkan binatang peliharaannya kepada pemilik kebun sebagai ganti rugi yang disebabkan dan oleh kecuaiannya menjaga binatang ternakannya akan tetapi Sulaiman yang mendengar keputusan itu yang dijatuhkan oleh ayahnya itu yang dirasa kurang tepat berkata kepada si ayah Wahai ayahku, menurut pertimbanganku putusan itu sepatut berbunyi sedemikian kepada pemilik perkarangan yang telah Binasa tanamannya diserahkanlah haiwan ternak jirannya untuk dipelihara diambil hasilnya dan dimanfaatkan bagi keperluannya sedang perkarangannya yang telah binasa itu diserahkan kepada tetangganya pemilik peternakan untuk dipugar dan dirawatnya sampai kembali kepada keadaan asalnya kemudian masih yang masing menerima kembali miliknya sehingga dengan cara demikian masing-masing pihak tidak ada yang mendapat keuntungan atau kerugian lebih daripada yang sepatutnya Keputusan yang diusulkan oleh Sulaiman itu diterima baik oleh kedua orang yang menggugat dan digugat dan disambut oleh para orang yang menghadiri sidang dengan rasa kagum terhadap kecerdasan dan kepandaian Sulaiman yang walaupun masih muda usianya telah menunjukkan kematangan berfikir dan keberanian melahirkan pendapat walaupun tidak sesuai dengan pendapat ayahnya Peristiwa ini merupakan permulaan dari sejarah hidup Nabi Sulaiman yang penuh dengan mukjizat kenabian dan karunia Allah yang dilimpahkan kepadanya dan kepada ayahnya Nabi Daud Sulaiman menduduki tahta kerajaan ayahnya Sejak masih berusia muda Sulaiman telah disiapkan oleh Nabi Daud untuk menggantikannya untuk menduduki tahta singgah sana kerajaan Bani Israel Abang Sulaiman yang bernama Ab Osyalum tidak merelakan dirinya dilangkahi oleh adiknya Ia beranggapan bahwa dialah yang sepatutnya menjadi putera mahkota dan bukan adiknya yang lebih lemah fizikalnya dan lebih muda usianya serta belum banyak mempunyai pengalaman hidup seperti dia Karenanya ia menaruh dendam terhadap ayahnya yang menurut anggapannya tidak berlaku adil dan telah merampah Eshaknya sebagai pewaris pertama dari tahta kerajaan Bani Israel Ab Osyalum berketetapan hati akan memberotak terhadap ayahnya dan akan berjuang bermati-matian untuk merebut kekuasaan dari tangan ayahnya atau adiknya apapun yang harus ia korbankan untuk mencapai tujuan itu Dan sebagai persiapan bagi rancangan pemberontakannya itu Dari jauh-jauh ia berusaha mendekati rakyat menunjukkan kasih sayang dan cintanya kepada mereka menolong menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi serta mempersatukan mereka di bawah pengaruh dan pimpinannya Ia tidak jarang bagi memperluaskan pengaruhnya berdiri di depan pintu istana mencegat orang-orang yang datang ingin menghadap raja dan ditanganinya sendiri masalah-masalah yang mereka minta penyelesaian Setelah merasa bahwa pengaruhnya sudah meluas di kalangan rakyat Bani Israel dan bahwa ia telah berhasil memikat hati sebahagian besar dari mereka Osyalung menganggap bahwa saatnya telah tiba untuk melaksanakan mengambil alih kekuasaan dari tangan ayahnya dengan paksa Lalu ia menyebarkan mata-matanya ke seluruh pelosok negeri menghasut rakyat dan memberi tanda kepada para pendukung rencananya bahwa bila mereka mendengar suara bunyi terompet maka haruslah mereka segera berkumpul mengerumuninya kemudian mengumumkan pengangkatannya sebagai Raja Bani Israel menghantikan Daud ayahnya Syahdan pada suatu pagi hari dikala Daud duduk di serambi istana berbincang-bincang dengan para pembesar dan para penasihat pemerintahannya terdengarlah suara bergemuruh rakyat bersorak-sorai meneriakan pengangkatan Ap-Osyalom sebagai Raja Bani Israel menggantikan Daud yang dituntut turun dari tahtanya keadaan kota menjadi kacau bil-au dilanda huru hara keamanan tidak terkendalikan dan perkelahian terjadi di mana-mana antara orang yang pro dan yang kontra dengan kekuasaan Ap-Osyalom Nabi Daud merasa sedih melihat keributan dan kekacauan yang melanda negerinya akibat perbuatan puterannya sendiri namun ia berusaha menguasai emosinya dan menahan diri dari perbuatan dan tindakan yang dapat menambah parahnya keadaan ia mengambil keputusan untuk menghindari pertumpahan darah yang tidak diinginkan keluar meninggalkan istana dan lari bersama-sama pekerjanya menyeberang sungai Jordan menuju Bukit Zaitun dan begitu Daud keluar meninggalkan kota Jerusalem masuklah Ap-Osyalom diringi oleh para pengikutnya ke kota Da N segera menduduki istana kerajaan sementara Nabi Daud melakukan istihoroh dan munajat kepada Tuhan di atas Bukit Zaitun memohon Taufik dan pertolongannya agar menyelamatkan kerajaan dan negaranya dari malapetaka dan keruntuhan akibat perbuatan puterannya yang durhaka itu setelah mengadakan istihoroh dan munajat yang tepun kepada Allah akhirnya Daud mengambil keputusan untuk segera mengadakan kontra aksi terhadap puterannya dan dikirimkanlah sepasukan tentera dari para pengikutnya yang masih setia kepadanya ke Jerusalem untuk merebut kembali istana kerajaan Bani Iser Ail dari tangan Ap-Osyalom beliau berpesan kepada komandan pasukannya yang akan menyerang dan menyerbu istana agar bertindak bijaksana dan sedapat mungkin menghindari pertumpahan darah dan pembunuhan yang tidak perlu teristimewa mengenai Ap-Osyalom puterannya ia berpesan agar diselamatkan jiwanya D Andi tangkapnya hidup-hidup akan tetapi takdir telah menentukan lain daripada apa yang si ayah inginkan bagi puterannya komandan yang berhasil menyerbu istana tidak dapat berbuat lain kecuali membunuh Ap-Osyalom yang melawan dan enggan menyerahkan diri setelah ia terkurung dan terkepung dengan terbunuhnya Ap-Osyalom kembalilah Daud menduduki tahtanya dan kembalilah ketenangan meliputi kota Jerusalem sebagaimana sedia kalah dan setelah menduduki tahta kerajaan Bani Israel selama 40 tahun wafadlah Nabi Daud dalam usia yang lanjut dan dinobatkanlah sebagai pewarisnya Sulaiman S eh bagaimana telah diwasiatkan oleh ayahnya kekuasaan Sulaiman atas jin dan makhluk lain Nabi Sulaiman yang telah berkuasa penuh atas kerajaan Bani Israel yang makin meluas dan melebar Allah telah menundukan baginya makhluk-makhluk lain yaitu jin, angin, dan burung-burung yang semuanya berada di bawah perintahnya melakukan apa yang dikehendakinya dan melaksanakan segala komandonya di samping itu Allah memberinya pula suatu purnia berupa mengalirnya cairan tembaga dari bawah tanah untuk dimanfaatkannya bagi karya pembangunan gedung-gedung perbuatan kiring-kiring sebesar kolam air periuk kapriuk yang tetap berada di atas tungku yang dikerjakan oleh pasukan jinnya sebagai salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Sulaiman ialah kesanggupan beliau menangkap maksud yang terkandung dalam suara binatang-binatang dan sebaliknya binatang-binatang dapat pula mengerti apa yang ia perintahkan dan ucapkan demikian lama kata tkala Nabi Sulaiman berpergian dalam rombongan kafilah yang besar terdiri dari manusia, jin, dan binatang-binatang lain menuju ke sebuah tempat bernama Asgalan ia melalui sebuah lembah yang disebut lembah semut di situ ia mendengar seekor semut berkata kepada kawan-kawannya hai semut-semut, masuklah kamu semuanya ke dalam sarangmu agar supaya kamu selamat dan tidak menjadi binasa diinjak oleh Sulaiman dan tenteranya tanpa ia sadar dan sengaja Nabi Sulaiman tersenyum tertawa mendengar suara semut yang ketakutan itu ia memberi tahu hal itu kepada para pengikutnya seraya bersyukur kepada Allah atas kurnianya yang menjadikan ia dapat mendengar serta menangkap maksud yang terkandung dalam suara semut itu ia merasa takjud bahwa binatang pun mengerti bahwa Nabi-Nabi Allah tidak akan mengganggu sesuatu makhluk dengan sengaja dan dalam keadaan sedat Sulaiman dan Ratu Balki setelah Nabi Sulaiman membangunkan menangunkan Baitul Maktis dan melakukan ibadah haji sesuai dengan nazarnya hanya pergilah ia meneruskan perjalan nyata Yaman setibanya di sana ibu kata Yaman ia memanggil burung hutut sejenis burung pelatuk untuk disuruh mencari sumber air di tempat yang kering tandus itu ternyata bahwa burung hutut yang dipanggilnya itu tidak berada di antara kawasan burung yang selalu berada di tempat untuk melah bukan tugas dan perintah Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman marah dan mengancam akan mengajar burung hutut yang tidak hadir itu bila ia datang tanpa alasan dan uzur yang nyata berkata burung hutut yang hinggap di depan Sulaiman sambil menundukan kepala kepakutan aku telah melakukan penerbangan pen gintayan dan menemukan sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh paduka Tuhan aku telah menemukan sebuah kerajaan yang besar dan mewah di negeri Sabah yang dikuasai dan diperintah oleh seorang ratu aku melihat seorang ratu itu duduk di atas sebuah tahta yang megah bertaburkan permata yang berkilauan aku melihat ratu dan rakyatnya tidak mengenal Tuhan pencipta alam semesta yang telah mengaruniakan mereka kenikmatan dan kebahagiaan hidup mereka tidak menyembah dan sujud kepadanya tetapi kepada matahari mereka bersujud kepadanya dikala terbit dan terbenam mereka telah disesatkan oleh saatan dari jalan yang lurus dan benar berkata Sulaiman kepada hutuhut baiklah kali ini aku ampuni dosamu karena berita yang kamu bawakan ini yang aku anggap penting untuk diperhatikan dan untuk mengesahkan kebenaran beritamu itu bawalah suratku ini ke Sabah dan lemparkanlah ke dalam istana ratu yang engkau maksudkan itu kemudian kembalilah secepat-cepatnya sambil kami menanti perkembangan selanjutnya bagaimana jawaban ratu Sabah atasu ratu ini hutuhut terbang kembali menuju Sabah dan setibanya di atas istana kerajaan Sabah dilemparkanlah surat Nabi Sulaiman tepat di depan ratu Balkis yang sedang duduk dengan megah di atas tahtanya ia terkejut melihat sepucuk surat jatuh dari udara tepat di depan wajahnya ia lalu mengangkat kepalanya melihat ke atas ingin mengetahui dari manakah surat itu datang dan siapakah yang secara kurang hormat melemparkannya tepat di depannya kemudian diambillah surat itu oleh ratu dibuka dan baca isinya yang berbunyi dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang surat ini adalah daripadaku Sulaiman janganlah kamu bersikap sombong terhadapku dan menganggap dirimu lebih tinggi daripadaku datanglah sekalian kepadaku berserah diri setelah dibacanya berulang kali surat Nabi Sulaiman Ratu Balkis memanggil para pembesarnya dan para penasihat kerajaan berkumpul untuk memusyawarahkan tindakan apa yang harus diambil sah hubungan dengan surat Nabi Sulaiman yang diterimanya itu berkatlah para pembesar itu ketika diminta pertimbangannya wahai paduka Tuan Ratu kami adalah putera-putera yang dibesarkan dan dididik untuk berperang dan bertempur dan bukan untuk menjadi ahli pemikir atau perancang yang patut memberi pertimbangan atau nasihat kepadamu kami menyerahkan kepadamu untuk mengambil keputusan yang akan membawa kebaikan bagi kerajaan dan kami akan tunduk dan melaksanakan segala perintah dan keputusanmu tanpa ragu kami tidak akan gentar menghadapi segala ancaman dari manapun datangnya demi menjaga keselamatanmu dan keselamatan kerajaan M Ratu Balkis menjawab aku memperoleh kesan dari urayanmu bahwa kamu mengutamakan cara kekerasan dan kalau perlu kamu tidak akan gentar masuk medan perang melawan musuh yang akan menyerbu aku sangat berterima kasih atas kesetiaanmu kepada kerajaan dan kesediaanmu menyabung nyawa untuk menjaga keselamatanku dan keselamatan kerajaanku akan tetapi aku tidak sependirian dengan kamu sekalian menurut pertimbanganku, lebih bijaksana bila kami menumpuh jalan damai dan menghindari cara kekerasan dan peperangan sebab bila kami menentang secara kekerasan dan sampai terjadi perang dan musuh kami berhasil menyerbu masuk kota-kota kami maka nes caya akan berakibat kerusakan dan kehancuran yang sangat menyedihkan mereka akan menghancur binasakan segala bangunan, memperhambakan rakyat dan merampas segala harta milik dan peninggalan nenek moyang kami hal yang demikian itu adalah merupakan akibat yang wajar dari tiap peperangan yang dialami oleh sejarah manusia dari masa ke masa maka menghadapi surat Sulaiman yang mengandung ancaman itu aku akan mencoba melunakan hatinya dengan mengirimkan sebuah hadiah kerajaan yang akan terdiri dari barang-barang yang berharga dan bermutu tinggi yang dapat mempesonakan hatinya dan menyilaukan matanya dan aku akan melihat bagaimana ia memberi tangkapan dan reaksi terhadap hadiahku itu dan bagaimana ia menerima utusanku di istananya selagi ratu balgis siap-siap mengatur hadiah kerajaan yang akan dikirim kepada Sulaiman dan memilih orang-orang yang akan menjadi utusan kerajaan membawa hadiah tibalah hingga di depan Nabi Sulaiman burung pengintai hut-hut memberitakan kepadanya rancangan balgis untuk mengirim utusan membawa hadiah ah baginya sebagai jawaban atas surat beliau kepadanya setelah mendengar berita yang dibawa oleh hut-hut itu Nabi Sulaiman mengatur rencana penerimaan utusan ratu balgis dan memerintahkan kepada pasukan jinnya agar menyediakan dan membangunkan sebuah bangunan yang megah yang tiada taranya yang akan menyilaukan mata perutusan balgis bila mereka tiba tatkala perutusan ratu balgis datang diterimalah mereka dengan ramah tamah oleh Sulaiman dan setelah mendengar urayan mereka tentang maksud dan tujuan kedatangan mereka dengan hadiah kerajaan yang dibawanya berkatalah Nabi Sulaiman kembalilah kamu dengan hadiah-hadiah ini kepada ratumu katakanlah kepadanya bahwa Allah telah memberiku rezeki dan kekayaan yang melimpah ruah dan mengaruniaiku dengan karunia dan nikmat yang tidak diberikannya kepada seseorang derpahluknya disamping itu aku telah diutuskan sebagai Nabi dan Rasulnya dan dianugrahi kerajaan yang luas yang kekuasaanku tidak sahaja berlaku atas manusia tetapi mencakup juga jenis makhluk jin dan binatang-binatang maka bagaimana aku akan dapat dibujuk dengan harta benda dan hadiah serupa ini? aku tidak dapat dilalaikan dari kewajiban dakwa kenabianku oleh harta benda dan emas walaupun sepenuh bumi ini kamu telah disilaukan oleh benda dan kemegahan duniawi sehingga kamu memandang besar hadiah yang kamu bawa kan ini dan mengira bahwa akan tersilalah mata kami dengan hadiah ratumu pulanglah kamu kembali dan sampaikanlah kepadanya bahwa kami akan mengirimkan bala tentera yang sangat kuat yang tidak akan terkalahkan ke negeri sahabat dan akan mengeluarkan ratumu dan pengikut-pengikutnya dari negerinya sebek ai orang-orang yang hina dinayam kehilangan kerajaan dan kebesarannya jika ia tidak segera memenuhi tuntutanku dan datang berserah diri kepadaku perutusan Balkis kembali melaporkan kepada ratunya apa yang mereka alami dan apa yang telah diucapkan oleh Nabi Sulaiman Balkis berpikir jalan yang terbaik untuk menyelamatkan diri dan kerajaannya ialah menyerah saja kepada tuntutan Sulaiman dan datang menghadap dia di istananya Nabi Sulaiman berhasrat akan menunjukkan kepada ratu Balkis bahwa ia memiliki kekuasaan gaib di samping kekuasaan lahirnya dan bahwa apa yang dia telah ancamkan melalui rombongan perutusan bukanlah ancaman yang kosong maka bertanyalah beliau kepada pasukan jinnya siapakah di antara mereka yang sanggup mendatangkan tahta ratu Balkis sebelum orangnya datang berserah diri berkata Ifrit, seorang jin yang tercerdik aku sanggup membawa tahta itu dari istana ratu Balkis sebelum engkau sempat berdiri dari tempat dudukmu aku adalah pesuruhmu yang kuat dan dapat dipercayai seorang lain yang mempunyai ilmu dan hikmah berkata aku akan membawa tahta itu ke sini sebelum engkau sempat memejamkan matamu ketika Nabi Sulaiman melihat tahta Balkis sudah berada di depannya berkata lahiat ini adalah salah satu karunia Tuhan kepadaku untuk mencoba apakah aku bersyukur atasku ernianya itu atau mengingkarinya kerana barang siapa bersyukur maka itu adalah semata-mata untuk kebaikan dirinya sendiri dan barang siapa mengingkari nikmat dan kurnia Allah ia akan rugi di dunia dan di akhirat dan sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Mulia menyonsong kedatangan Ratu Balkis Nabi Sulaiman memerintahkan orang-orangnya agar mengubah sedikit bentuk dan warna tahta ratu itu yang sudah berada di depannya kemudian setelah ratu itu tiba berserta pengiring-pengiringnya bertanyalah Nabi Sulaiman Seraya menuningkan kepada tahtanya serupa inikah tahtamu? Balkis menjawab seakan-akan ini adalah tahtaku sendiri Seraya bertanya-tanya dalam hatinya bagaimana mungkin bahwa tahtanya berada di sini padahal ia yakin bahwa tahta itu berada di istana tak kala ia bertolak meninggalkan Sabah selagi Balkis berada dalam keadaan kacau fikiran keheranan melihat tahta kerajaannya sudah berpindah ke istana Sulaiman ia dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan yang sengaja dibangun untuk penerimaannya lantai dan dinding-dindingnya terbuat dari kaca putih Balkis segera menyingkapkan pakaiannya ke atas betisnya ketika berada dalam ruangan itu mengira bahwa ia berada di atas sebuah kolam air yang dapat membasahi tubuh dan pakaiannya berkata Nabi Sulaiman kepadanya engkau tidak usah menyingkap pakaianmu engkau tidak berada di atas kolam air apa yang engkau lihat itu adalah kaca-kaca putih yang menjadi lantai dan dinding ruangan ini oh Tuhanku Balkis berkata menyedari kelemahan dirinya terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah yang dipertunjukkan oleh Nabi Sulaiman aku telah lama tersesat berpaling daripadamu melalaikan nikmat dan kurniamu merugikan dan menzalimi diriku sendiri sehingga terjatuh dari cahaya dan rahmatmu ampunilah aku aku berserah diri kepada Sulaiman nabimu dengan ikhlas dan keyakinan penuh kasih anilah diriku Waharob yang maha pengasih dan maha penyayang demikianlah kisah Nabi Sulaiman dan Balkis Ratu Sabah dan menurut sementara ahli tafsir dan ahli sejarah Nabi-Nabi bahwa Nabi Sulaiman pada akhirnya menikah dengan Balkis dan dari perkawinannya itu lahirlah seorang putera menurut pengakuan Maharaja Etiopia Abesinia mereka adalah keterunan Nabi Sulaiman dari putera hasil perkawinannya dengan Bal kis itu, walahu alam bisawab wafatnya Nabi Sulaiman Al-Quran mengisahkan bahwa tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kematian Sulaiman kecuali anai-anai yang memakan tongkatnya yang ia sandar kepadanya ketika Allah mengambil rohnya para jin yang sedang mengerjakan bangunan atas perintahnya tidak mengetahui bahwa Nabi Sulaiman telah mati kecuali setelah mereka melihat Nabi Sulaiman tersungkur jatuh di atas lantai akibat jatuhnya tongkat sandarannya yang dimakan oleh anai-anai sekiranya para jin sudah mengetahui sebelumnya pasti mereka tidak akan tetap meneruskan pekerjaan yang mereka anggap sebagai siksaan yang menghinakan berbagai cerita yang dikaitkan orang pada ayat yang mengisahkan meninggalnya Nabi Sulaiman namun kerana cerita-cerita itu tidak ditunjang dikuatkan dan oleh sebuah hadis sahih yang muktamad maka sebaiknya kami berpegang saja dengan apa yang dikisahkan oleh Al-Quran dan selanjutnya Allah lah yang lebih mengetahui dan kepadanya kami berserah diri demikianlah kisah Nabi Sulaiman dapat dibaca di dalam Al-Quran Surah An-Namul ayat 15 sampai ayat 44 Terima kasih sudah menonton channel kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh